Delapan Jurus Lingkaran Dewa Jilid Tiga Lanwu Pohuai Guge, Halimun Biru menghancurkan tulang Sidi, adik keempat, Chanta Sifu, Ketua Wudang Pai, memang beradat sangat keras, namun Hatinya emas, perguruan kita mengharapkan pertolongannya, karena ia masih memiliki hubungan dekat dengan Sifu Siapakah delapan belas orang itu? Mengapa mereka sampai menempuh jarak yang begitu jauh dari utara untuk menjumpai Chen Siai Cinta Sifu, Ketua Wudang Pai? Ada peristiwa apakah di Rimba Persilatan? Mereka adalah murid-murid perguruan Tinsan Pai, dari Gunung Tinsan sebuah perguruan silat yang berada di dekat utara tembok besar, dekat kota Xinjiang, dekat perbatasan Turki Banyak orang dari suku Uyghur Pegunungan ini jauh menjulang ke atas membawa banyak misteri kehidupan Bertentang gak dekat dengan Kunlun San Tinsan Pai terkenal dengan Kung Fu Tangan Kosong dan Tendangan Im dan Yang yang sangat termasyur di dunia persilatan pada masa itu Kung Fu Tinsan Pai menekankan alur harmoni antara kekuatan dan keluasan dalam bergerak Kombinasi pukulan tangan kosong dan tendangan, betul-betul telah mengguncangkan dunia persilatan Apabila 18 orang itu bergerak bersama-sama, maka akan terbentuklah sebuah tin yang sukar dilawan Setiap barisan mengandung satu unsur yang berbeda-beda Inilah yang disebut Lui Bao Bai Dang Didin, Barisan Halilintar Mengguncang Bumi, Ciptaan Sideyuan Tai Sifu, Guru Besar Sideyuan, Bang Zhu, Ketua, Tinsan Pai Mereka dipimpin oleh enam bersaudara, Siksing Long, Siksing Lui, Sidekian, Siksing Seng, Siksing Jian, dan Sidehu Keenam bersaudara ini memiliki sifat-sifat Kung Fu yang berbeda-beda Tinsan Pai sedang menghadapi mala petaka yang hebat Tiga bulan sebelum perayaan musim semi, Sideyuan Bang Zhu didapati mati di depan Lian Butia Tidak didapati bekas luka di tubuhnya Tetapi yang mengherankan, dari mata, hidung, dan telinga menguncurkan darah berwarna biru tua Isi dadanya ternyata hancur luluh dihantam oleh tenaga yang luar biasa Seseorang yang bisa membinasakan Sita Sifu, Guru Besar Sih, dengan care yang demikian Pasti memiliki Kung Fu yang sangat sukar diukur tinggi dan dalamnya Dilihat dari permukaan lantai Lian Butia, yang kelihatan hanya dua pasang kaki yang bergerak menurut unsur Sye Ping Mat Empat derajat kuda Sik Sing Long, murid utama Tin San Pai, berteriak, Mei Hoa Kwan, Mei Hoa Kwan, Mei Hoa Kwan Jurus membuka bunga Mei Hoa K Sing Long, berteriak dengan muka pucat pasi Inilah jurus rahasia dan terakhir dari Tin San Pai Mei Hoa Kwan adalah sebuah jurus maut yang hanya dipergunakan apabila lawan deketawi memiliki kepandayan yang berlipat-lipat lebih tinggi Membuka bunga berarti membuka jiwa, merenggut sukma Diperkirakan si Bang Zahu sadar bahwa lawannya kali ini memiliki kepandayan yang berlipat kali jauh lebih tinggi dari kungfunya Maka ia mengambil keputusan menggunakan Mei Hoa Kwan dan menghendaki mati bersama-sama Keenam bersaudara itu menangis dengan hati yang hancur luluh Sifu, Sifu, siapakah yang membunuh Musi Dahu yang paling dekat dengan gurunya, menjadi sangat penasaran dan marah Sungguh pun demikian ia nampak berpikir dingin Dengan teliti ia memperhatikan mayat gurunya Tidak ada bekas luka memar, semuanya nampak bersih, ia menjadi sangat penasaran Siapakah iblis itu? Gerakannya tidak Meninggalkan bekas dan pukulannya seperti halimun meremukan tulang, sungguh lihai, lanwupohuai guge, halimun biru penghancur tulang, sangat berbahaya Ksinglong tako, tanya Dekian Musuh Sifu kali ini adalah musuh yang sukar dilawan baik oleh Sifu sendiri apalagi oleh kita Apakah upaya kita untuk membalas dendam dan kepada siapa kita harus membalas dendam? Ksinglong hanya diam, karena ia tidak tahu apa yang harus dikatakan Di antara sekian 118 murid Tinsan Pai, terdapat murid termuda Ia berusia 10 tahun pada waktu si Bang Zau meninggal Seorang darah yang lincah, sekatan, dan memiliki paras yang elok cemerlang Tubuhnya tinggi lurus, dan dihiasi dengan bentuk pinggang yang ramping, gagah, dan nampak serasi dengan wajahnya yang segar Dua buah kuncir selalu menjadi model rambutnya Hari ini ia nampak seperti sebuah pelita kehabisan minyak Wajahnya pucat, dan air matu mengucur drastiada hentinya Kongkong, kongkong, kenapa meninggalkan Lisian? Kongkong, jangan mati kongkong, kata-kata itu yang ia terus ucapkan sepanjang hari Ia tidak pernah berpisah dari mayat si Ban Zahu barang sejenak Seolah-olah ia ingin melengketkan tubuhnya dengan mayat itu Tengah malam, ketika para murid sudah banyak yang tertidur, si Dahu mendekati coa Lisian Si Mei, tidurlah, biarlah aku menjaga Sifu, tidak Lisian mau sama kongkong Si Mei, apakah yang kamu lihat? Atau mendengar sesuatu sebelum Sifu meninggal? Kukoko, kakak Au, kongkong berhadapan dengan seorang yang berdiri di luar itu dan mukanya menghadap ke arah tembok Wajahnya tidak kelihatan, suaranya seperti burung hantu kelaparan Ia mendesak kongkong menyerahkan catatan sentalek lingkuan, gerakan dewa memukul lonceng, milik laksamana Zheng He, Dahu Kongkong tampak terkejut, dan ia bertanya, siapakah kamu ia mendengus? Lanwu pohwai guge, lanwu senling nakulai, halimun biru menghancurkan tulang, halimun biru merogoh sukma Serahkan catatan itu Tiba-tiba kongkong bergerak sebanyak 12 kali, sambil berteriak, Tinsan si Ertui, Zetouksian feicuai, 12 tendangan Tinsan Bola baja terbang ke angkasa Gerakan Sifu sangat cepat, dan aku tidak sanggup melihat gerakan itu Tetapi, gerakan orang itu jauh lebih cepat lagi, tidak bersuara, berkelebat seperti halimun diterjang badai Dan dalam waktu sekejap mata, kongkong sudah jatuh kembali di tempat semula Dengan telinga dan hidung mengalirkan darah biru, kongkong memintaku bersembunyi terus Apapun yang terjadi, ia melarangku keluar Tiba-tiba aku mendengar lengkingan nyaring dari mulut kongkong, meih wakuan tanda seru dan juga mendengar suara, suut, des Tubuh-tubuh kongkong mencelat ke atas seperti sebuah piau terbang yang jatuh dengan posisi bersilah Kongkong melancarkan satu gerakan terakhir, tapi orang itu sudah bergerak lebih dari 12 jurus dalam tempo tidak kurang dari dehman kuda Dan aku tidak melihat bayangan orang itu lagi, suasana menjadi hening Aku mengigil sebab gerakan orang itu seperti setan halimun yang dingin dan cepat sekali Si Mei, apakah kamu melihat ciri-ciri tubuh, suara, atau bau tertentu dari orang itu? Tidak, Hu Koko Gerakannya ratusan kali lebih cepat dari gerakan kongkong, Li Xiang hanya mencium bau bunga Xiang Dhu berpikir keras, namun ia tidak dapat memecahkan misteri kematian gurunya Ia betul-betul terpukul dengan kenyataan ini Si Bang Zhu adalah salah satu jago rimba persilatan yang sukar dicari tandingannya Tetapi menghadapi setan misterius ini, hanya dalam satu gebrakan, gurunya sudah dapat dibinasakan Begitu luar biasa dan sangat mengerikan Kematian Bang Zhu Tien San Pai ini dirahasiakan oleh para murid-muridnya Mereka mengambil keputusan untuk melakukan penyelidikan Maka berangkatlah mereka ke selatan untuk melakukan penyelidikan Siapakah pembunuh misterius yang sangat lihai itu? Dan ada hubungan apa antara si Dhuang dengan laksama Nazenghi? Rahasia apakah yang terdapat di balik catatan sentan Le Lingkuan? Mengapa iblis biru itu sangat menghendaki catatan titipan laksaman Zenghi, Dhu, itu?